Terima kasih telah menonton. 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 Karena banyak dari guru-guru yang sering menjustifikasi anak-anak tersebut sebagai anak yang bermasalah atau anak yang butuh perhatian khusus. Padahal tidak seperti itu. Nah sebelum kita nanti bahas lebih detail berkaitan dengan materi kita malam hari ini, saya ingin mengajak guru-guru sekalian untuk bertransisi. Caranya sangat gampang sekali begitu. Kalau saat ini sedang duduk, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Silakan ambil posisi duduk paling nyaman ketika kakinya selonjuran, direlekskan, tidak ada yang istilahnya duduknya itu bikin tidak nyaman. Kalau misalnya duduk di bangku, silakan betul-betul dinyamankan posisi duduknya. Nah kalau sudah, silakan punggungnya ditegakkan dulu. Punggungnya ditegakkan. Nah tangannya, boleh duduk bersilah ya bagi yang duduk di lantai. Tangannya boleh ditaruh di atas lutut atau pahanya masing-masing begitu. Nah kalau sudah, silakan coba sadari nafasnya gitu ya. Kita menggunakan pernafasan perut. Kalau guru kesenian biasanya lebih paham nih pernafasan perut itu bagaimana. Jadi pernafasan perut itu ketika kita bernafas, yang mengembang dan mengempis itu perutnya, bukan dadanya gitu. Jadi menghirup udaranya lebih dalam gitu ya. Coba kita gunakan pernafasan perut. Latihan dulu, dihirup dulu udaranya. Lalu dihembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Hirup, dihembuskan perlahan-lahan. Dihirup. Nah kalau sudah terbiasa, boleh sambil dipejamkan matanya gitu ya. Mari kita coba perjamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan sebentar. Hembuskan. Tarik nafas lewat hidung. Tahan sebentar. Hembuskan lewat mulut. Terus lakukan hal serupa. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Sembari beristighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. 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 Tarik nafas. Sadari betul-betul nafasnya. Yang Allah kasih gratis. Begitu. Meskipun terkadang kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT. Tapi masih Allah berikan secara gratis. Cuma-cuma. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan keluarga. Keluarga yang bahagia. Kita diberikan kuota internet. Sehingga malam ini dapat belajar bersama. Tarik nafas. Baik. Mari kita bersama-sama ucap Alhamdulillah. 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 Nah. Kalau sudah. Boleh kembali ke ruang zoom ya. Boleh dibuka matanya. Terus. Coba dituliskan kira-kira setelah kita bertransisi tadi. Apa yang dirasakan di kolom chat. Ini yang tadi. Darang siapa mengenal dirinya. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Sejatinya ketika kita mengenal siapa diri kita. Dari mana kita berasal. Potensi kita apa. Pusing. Berarti saat ini ada yang sedang. Pusing berarti tubuh ngasih sinyal ya. Ke guru begitu. Guru nafsi ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dengan pusing ini. Begitu. Alhamdulillah semakin tenang. Alhamdulillah semakin tenang. Begitu. Relax. Alhamdulillah. Tenang. Begitu. Kalau yang mendapatkan ketenangan. Alhamdulillah. Kalau yang tidak mendapatkan ketenangan. Tidak. Belum tenang gitu ya. Juga Alhamdulillah. Begitu. Nah. Secara tidak sadar. Kita pada saat transisi tadi sedang mendengarkan gitu ya. Apa sih yang sebenarnya diri kita butuhkan gitu. Kalau tadi pusing atau perutnya masih sakit. Berarti ada sesuatu yang harus segera kita lakukan gitu. Bisa jadi harus istirahat gitu ya. Atau stop dulu stalking gadget dan lain sebagainya. Kalau perutnya masih sakit. Bisa dicek belum makan gitu ya mungkin. Atau kalau sudah makan mungkin tadi makannya kebanyakan. Atau ada penyakit yang lain seperti itu. Nah. Barang siapa mengenal Tuhannya maka. Pusing karena belum makan ya. Silahkan kalau sambil makan gitu. Alhamdulillah lebih tenang. Saya gak tahu sih kalau misalnya mau sambil makan. Karena makan itu satu kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi gitu ya. Gitu. Kalau berubahnya gimana? Kalau misalnya dengerin sambil makan gitu. Minum aja cukup. Minum aja cukup. Minum es tapi. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri kita insya Allah kita akan mengenal siapa pencipta kita. Kalau kita mengenal diri kita maka kita akan berperan sebagaimana apa yang Allah inginkan. Begitu. Sebagaimana kita pahami bahwa tujuan diciptakannya manusia itu kan sebagai kholifah. Dan ternyata ada tujuan yang lain begitu ya. Setiap manusia diberikan kecerdasan, keunikan masing-masing. Dan mereka nanti diharapkan menjadi memberikan warna pada zamannya masing-masing. Begitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah kenal diri kita. Tentu kita akan berperan sebagaimana apa yang Allah inginkan. Gitu. Murid-murid kita pun juga sama. Kalau mereka mengenal diri mereka. Mereka mengenal Tuhannya. Maka mereka dapat berda'wah. Gitu ya. Dapat melakukan pekerjaan. Dapat istilahnya mensyiarkan agama Islam melalui keterampilan yang mereka miliki. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya ketika sekolah ataupun kuliah itu jurusannya ngasal gitu. Saya mau jadi guru ah gitu. Tapi ketika jadi guru itu dia udah paham betul. Kenapa kok saya harus jadi guru? Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi pendidikan saat ini gitu. Jadi lebih dalam gitu. Nah, semoga guru-guru juga sudah kenal dirinya ya. Kalau belum nanti boleh nih kita main bareng-bareng gitu disini. Coba akan dibahas. Baik. Berkaitan dengan kepribadian adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah namun bisa diubah. Jadi kalau kita menemukan anak yang keras, anak yang cerewet, suka ngomong gitu ya. Anak yang pendiam. Kita tidak bisa merubah itu. Begitu. Tapi kita bisa mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Kebanyakan dari guru-guru itu kan pengen merubah siswanya jadi siswa yang awalnya aktif gitu ya. Jadi lebih bisa terkontrol dalam artinya seperti itu. Atau dari anak yang pendiam gitu. Mereka jadi aktif dan lain sebagainya. Gampang bicara dan sebagainya gitu. Atau mungkin yang sudah berkeluarga memiliki anak. Ada anaknya tuh kok beda. Anak pertama begini, anak kedua begini gitu. Nah, kita berusaha untuk Berusaha untuk Apa namanya? Merubah begitu. Sementara kita tidak bisa. Yang bisa merubah itu Allah SWT. Kita hanya bisa mengarahkan untuk dan juga mengoptimalkan potensi yang mereka miliki gitu. Nah, definisi kepribadian sedikit saja saya ingin coba singgung gitu ya. Sifat hakiki yang tersebut pada sikap seseorang, suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Jadi khas gitu. Berbeda. Guru Wahyu dan saya berbeda gitu. Guru Wahyu dan Guru Joko berbeda. Guru Wahyu dan Guru Solihin berbeda gitu. Semuanya berbeda namun semuanya punya perannya masing-masing. Kalau kita berkaca atau membaca siroh, bagaimana Kulaforoshidin itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Abu Bakar dengan sifat lemah-lembutnya begitu. Umar dengan sikap yang keras begitu ya. Terus Usman dengan sikap yang dermawan begitu. Suka investasi dan lain sebagainya. Terus ada Ali. Ali yang cerdas begitu. Namun yang perlu kita pahami adalah Rasulullah tidak pernah sekali-kali merubah Umar seperti Abu Bakar. Dan tidak pernah merubah Abu Bakar untuk menjadi Umar gitu. Tidak pernah seperti itu. Yang Rasulullah lakukan adalah apa? Mengoptimalkan apa yang dimiliki untuk berbuat kebaikan. Seperti itu. Nah. Uniknya keperibadian siswa kita. Ini sempat tadi sempat disinggung di awal. Tentu kita sudah ketika menjadi guru pasti ini ya. Tahu gitu. Ada siswa kita yang dia itu gampang banget untuk cerita. Ada juga siswa kita yang susah buat cerita. Apakah itu bermasalah? Tidak sebenarnya untuk siswa pendiam. Untuk siswa yang suka menyendiri. Selagi mereka masih bisa mengikuti instruksi yang kita berikan. Ketika mereka fokus di dalam kelas. Itu sebenarnya bukan suatu masalah. Karena memang ada kepribadian. Ada kecenderungan di mana siswa ini memang lebih suka untuk sendiri. Atau kita juga menemukan siswa kita yang cerewet. Gampang cerita. Sedikit-sedikit datang ke kita cerita di rumah. Ibu guru tadi di rumah itu ibu begini. Atau ayah begini. Atau hewan peliharaannya. Seperti itu. Atau tanemannya. Ada yang sangat terbuka sekali dengan kita. Ini anak gampang banget cerita sih. Aku kan lagi capek. Pengen istirahat kok diajak cerita. Atau aku seru diem aja ya. Tidak seperti itu. Jadi ini pasti akan kita temukan. Tugas kita sebagai seorang guru bukan kok membedakan. Anak yang diam berarti anak yang bermasalah. Atau anak yang tidak punya keberanian. Tidak percaya diri. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki. Nah kalau pernah nonton film Squid Game gitu. Yang di skin ini. Yang dimana mereka harus gula gitu ya. Permen gitu ya. Harus mencocok gitu. Dengan apa istilahnya pula yang sudah diberikan. Kalau tidak berhasil maka dia akan dihukum. Dengan hukuman tembak mati. Awalnya kan pemain ini saya lupa namanya gitu. Dia kan khawatir gitu. Bentuk payung. Waktunya sudah mau habis. Tidak tahu caranya gimana ini. Setelah tahu caranya. Ternyata itu permen gitu. Dan emang berpola. Maka dia jilat gitu kan. Setelah tahu caranya justru lebih mudah. Nah sama dengan ketika kita nanti mengetahui potensi. Mengetahui kepribadian diri kita dan juga siswa-siswa kita. Maka akan lebih mudah. Mengoptimalkan potensi yang siswa kita ataupun diri kita miliki. Kalau di kelas mungkin sudah belajar tentang modalitas belajar. Nah disini ada sedikit tambahan gitu. Berkaitan dengan kepribadian. Nah ini yang tadi. Kalau misalnya kita diberikan gembok begitu dan tidak mengetahui. Dikasih lima kunci. Dalam waktu lima menit atau dalam waktu tiga menit terus sudah berhasil membuka kunci gembok tersebut. Ketika kita tidak mengetahui kombinasinya atau kita tidak tahu kuncinya. Maka sulit bagi kita untuk istilahnya cepat gitu. Dalam melakukan hal tersebut. Tidak efektif. Waktunya pasti banyak yang terbuang. Namun berbeda ketika kita sudah tahu gitu. Tentunya akan lebih efektif. Nah sampai disini semoga guru-guru sudah paham urgensinya. Kenapa kok kita harus istilahnya perlu gitu ya. Mengenal kepribadian siswa kita maupun diri kita. Oh iya. Sebenarnya mohon maaf nanti kalau siswa dan santri tertukar gitu. Karena saya lebih seringnya ngomongnya ke ustaz-ustazah gitu. Jadinya lebih seringnya ke santri-santri gitu ya. Santri kayak gitu. Jadi nanti mohon maaf. Tapi sebenarnya maknanya sama gitu. Baik. Nah. Manfaat memahami kepribadian diri dan juga siswa. Yang pertama tentunya adalah mengenali diri sendiri. Kita mengenal diri kita. Kita dapat mengoptimalkan apa yang kita miliki. Dapat mengoptimalkan apa yang Allah berikan. Seperti itu. Selanjutnya mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita jadi paham gitu. Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita istilahnya perlukan. Apa yang harus kita pelajari. Misalnya suka ngomong gitu ya. Oh berarti harus belajar public speaking. Sebentar saya izin sebentar ya ingin membalas chat terlebih dahulu. Baik. Nah. Saya izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah mampu menyesuaikan diri. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Ketika kita paham. Istilahnya. Mungkin di antara guru-guru di sini ada juga yang mereka lebih suka. Bukan berdiam diri ya. Tapi hemat dalam berbicara gitu. Atau guru-guru yang introvert gitu. Nah jadi ketika kita menyadari bahwa kita introvert. Kita tidak akan membandingkan diri kita dengan anak-anak ataupun orang-orang yang extrovert. Yang memang mereka dari lahir gitu. Hobinya emang ngobrol kayak gitu. Kayak guru wahyu nih orang yang extrovert gitu ya. Nah. Seperti itu. Ini istilahnya kita jadi lebih berdaya. Kita jadi lebih tidak rentan terhadap stres. Dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena tadi kita paham betul siapa diri kita. Potensi kita apa. Dan tujuan kita itu mau kemana. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Kita tuh udah punya GPS gitu. Udah punya peta. Sebagai pegangan. Begitu. Baik. Saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan siswa-siswa kita. Mungkin ada yang introvert. Ada juga yang extrovert. Kalau introvert itu mereka anak-anak yang cenderung lebih suka diam dibandingkan banyak berbicara. Kalau extrovert mereka lebih suka banyak bicara dibandingkan diam. Introvert biasanya temannya sedikit atau bahkan bisa jadi hanya satu. Jadi kemana-mana seringnya sama itu-itu saja gitu. Kalau extrovert temannya banyak. Di kelas mereka lebih dominan gitu. Seperti itu. Kalau introvert ciri-cirinya biasanya lebih suka menghabiskan waktunya sendiri. Lebih banyak berpikir sebelum beristilahnya berbicara begitu ya. Dan juga melakukan sesuatu. Terus istilahnya lebih suka aktivitasnya itu indoor gitu di dalam ruangan. Kalau olahraga juga mungkin secukupnya aja gitu. Nggak sampai yang istilahnya kalau dikasih waktu bebas misalnya. Setelah pelajaran olahraga diberikan waktu bebas mereka biasanya lebih milih untuk balik ke kelas gitu. Nah kalau untuk extrovert mereka lebih suka bersosial. Lebih suka ngobrol. Hobi cerita gitu. Lebih cepat membuat keputusan gitu. Terlihat seperti orang-orang yang mudah diajak bergaul gitu ya. Terus antusias dan lain sebagainya. Begitu. Seperti itu. Nah mungkin di sini guru-guru pernah menemukan siswa-siswa yang pendiam gitu ya. Jadi sebelum nanti kita label dia sebagai anak yang bermasalah atau anak yang istilahnya aneh begitu. Kita dalami dulu bisa jadi mereka memang introvert gitu. Dan untuk orang-orang introvert tidak perlu kita paksa untuk menjadi extrovert gitu. Dan untuk orang extrovert juga tidak perlu kita paksa untuk menjadi introvert. Kita maksimalkan saja karena misalnya orang introvert lebih senang berpikir sebelum berbicara. Maka dia diberikan tugas misalnya apa namanya lebih banyak untuk bernalar begitu ya. Yang mengasah keterampilan berpikir seperti itu. Untuk anak-anak extrovert diberikan panggung untuk berbicara di depan. Diberikan kesempatan untuk bercerita kepada teman-temannya. Dengan demikian insya Allah mereka jadi lebih semangat karena ibaratnya kayak semacam. Apa yang memang sudah ada dalam dirinya itu terfasilitasi begitu. Bakatnya terfasilitasi, kepribadiannya terfasilitasi. Seperti itu. Apakah disini ada guru-guru yang introvert, yang hobinya menyendiri, suka mandangi hujan gitu ya. Atau misalnya suka berada di bawah pohon. Banyak guru saya. Sama guru-guru saya juga sama introvert gitu. Lebih suka menghabiskan waktu kalau weekend tuh di rumah aja gitu. Nggak kemana-mana. Justru malah lebih seringnya pusing ketika melihat banyak orang yang terlalu ramai gitu ya. Misalnya di tempat-tempat umum seperti mal gitu. Sasion dan lain sebagainya. Kalau nggak penting-penting banget saya harus ke tempat itu ya. Saya lebih memilih untuk berada di rumah begitu. Nah selanjutnya ini supaya kita lebih mendalami. Nanti saya ingin mengajak guru-guru bermain peran gitu. Bermain perannya adalah disini ada empat peran pilihan. Guru-guru dipersilakan memilih dua peran pilihan gitu ya. Ada empat peran. Guru-guru diperbolehkan memilih empat peran. Peran pertama adalah peran yang pengen banget. Atau istilahnya aku banget gitu. Ini peran ini tuh gue banget kayak gitu. Nah peran kedua adalah peran alternatif ketika tidak bisa menjadi peran pertama. Setidaknya saya menjadi peran yang kedua kayak gitu. Bisa dipahami guru-guru sekalian? Bagaimana-bagaimana guru? Ulangi co. Oh ya baik. Nah jadi disini ada empat peran. Nanti guru-guru saya persilakan untuk memilih dua peran gitu ya. Silahkan dipilih dua peran. Nah peran pertama adalah peran yang betul-betul mencerminkan guru gitu. Nah peran kedua adalah peran alternatif. Peran yang setidaknya kalau saya nggak dapat peran pertama, saya dapat peran yang inilah gitu. Yang kedua ini gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Baik. Sebentar. Oke. Nah disini ada empat peran. Peran yang pertama kita lihat. Peran yang pertama adalah menjadi penulis skenario. Jadi ibaratkan nih guru Wahyu mau ngajak guru-guru sekalian main drama. Guru Wahyu mau ngajak guru-guru sekalian main drama. Disitu guru Wahyu memberikan empat peran. Peran yang pertama adalah menjadi penulis skenario. Peran yang kedua menjadi audiens. Yaudah lah aku nonton aja lah gitu. Nggak mau ribet-ribet gitu. Menjadi audiens atau penonton. Yang ketiga adalah menjadi sutradara. Dan yang keempat menjadi pemain gitu. Nah guru-guru diwajibkan memilih dua peran yang betul-betul relevan dengan istilahnya keinginan guru-guru sekalian gitu ya. Biasanya langsung muncul tuh kalau disebutkan tadi skenario. Oh aku pengen jadi penulis skenario nih kayak gitu. Atau aku pengen jadi audiens seperti itu. Nah silahkan nih gitu. Ada satu, dua, tiga, empat silahkan pilih dua. Setelah itu silahkan dituliskan di kolom chat. Kira-kira pilih nomor berapa. Kayak gitu. Silahkan pilih peran pertama atau kombinasi angkanya saja gitu yang dipilih mana. Baik guru linda satu, dua, dan empat. Guru Umi satu, dan dua. Guru Joko tiga, dan empat. Oke. Oke baik. Dua, dan empat. Audiens dan pemain oke. Dua, dan empat. Satu, dan dua. Oke. Satu, dan dua. Dua, dan tiga. Satu, dan tiga. Dua, dan empat. Baik. Sembari tetap menulis ya. Saya coba ingin melihat dulu nih. Guru Joko. Guru Joko, boleh open mic-nya guru? Siap guru, siap. Ya, guru tadi pilih nomor tiga dan empat ya. Ya. Berarti pilih sutradara dan juga pemain. Ya. Guru Joko ini berarti, kalau tidak salah gitu ya, cenderung orang yang hobinya mengatur-ngatur ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya. Wajar karena kepala sekolah. Oh gitu. Bukannya terusnya mengambil peran gitu, banyak inisiatifnya mengambil peran gitu. Maksudnya memimpin, leading, kayak gitu-gitu. Suka seperti itu. Terus, istilahnya dinilai sebagai orang yang humoris, gitu. Ya, betul, guru. Banyak ngobrol. Iya, betul. Tapi, suka kadang lupa dengan hal-hal yang detail atau yang rinci, kayak gitu. Ya, benar banget. Saya enggak. Kalau yang rinci dan detail, saya kurang perhatian gitu. Oke, baik-baik. Terus, kalau dilihat juga, guru ini suka bekerja gitu. Maksudnya, workholik gitu. Hari libur pun, kalau bisa tetap ada kegiatan, kayak gitu. Kalau itu, sebenarnya nih, tergantung apa, tergantung apa yang saya tunjuk gitu. Kalau misalnya saya tunjuk itu penting banget, ya, bila-bilain gitu. Tapi kalau enggak, ya, biasa ada. Oke, baik. Tapi, sebagian besar seperti yang saya sebutkan tadi berarti, ya? Iya, rata-rata. Oke, baik. Terima kasih, guru Joko. Nah, selanjutnya ke guru, untuk guru Ahmad Rifaldi juga sepertinya hampir sama. Seperti yang disampaikan ke guru Joko tadi. Nah, terus saya ingin coba cari yang enggak beda nih. Guru Berlianti, satu dan dua. Mbak, guru Berlianti boleh di-open mic-nya? Halo, guru Berlianti. Iya, iya, guru. Oke. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat, guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi guru memilih nomor satu dan dua, ya? Iya, guru. Itu memang betul-betul pilihan dari hati atau gimana, guru? Iya. Betul, baik. Kalau begitu, saya coba ini ya, saya coba bantu terjemahkan. Guru Berlianti ini seorang yang sangat detail, gitu. Terus, standarnya atau KKM-nya itu tinggi, gitu. Kalau ada sesuatu, pokoknya harus betul-betul bisa tercapai, kayak gitu. Seperti itu enggak sih? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi enggak suka berkonflik, gitu. Enggak suka berkonflik dengan orang lain, gitu. Klusal itu. Lebih suka istilahnya, bukan jadi penengah ya, kayak semacam. Ya sudah lah, cari jalan damai aja, gitu. Enggak usah cari masalah. Kalau bisa seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Seperti itu, guru? Betul, benar, guru. Baik. Satu dan tiga. Ini saya, terima kasih guru Berlianti, gitu ya. Saya ke guru Wahyuni, satu dan tiga. Guru Wahyuni boleh di-open mic? Iya. Dari satu dan tiga. Dari satu dan tiga ini, boleh guru pilih lagi ya, sekiranya ini saya rasa satu dan tiga ini belum sesuai, kayak gitu. Empat, guru empat. Empat, berarti lebih contoh ke tiga dan empat ya, berarti ya? Iya. Oke, guru Wahyuni berarti yang hobinya berbicara di depan orang, gitu. Gampang dicariin sama siswa-siswanya, begitu. Tipikal orang yang menyenangkan. Betul seperti itu? Enggak juga. Sedikit guru ya. Sedikit. Terus, hobi bukan mengatur single leading, gitu. Suka memimpin, suka berinisiatif, kayak gitu. Hampir seperti tadi guru Joko. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, guru Wahyuni. Jadi, ini sebenarnya ada dua kombinasi yang ini ya, gitu. Terima kasih, guru-guru semuanya sudah menulis di kolom chat, gitu. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, kalau kita jadi bagi menjadi empat kuadran, gitu ya. Sebenarnya pasangan yang sesuai itu adalah satu, dua, tiga, dan empat. Kalau ada yang memilih istilahnya satu, eh maaf, ya betul. Satu, dua, tiga, empat, gitu. Kalau memilih empat, satu itu masih sesuai. Kalau memilih tiga, terus istilahnya satu juga masih sesuai. Tapi kalau istilahnya berlawanan, gitu ya. Misalnya satu, istilahnya satu empat, ya. Satu empat, terus di sini ada dua, tiga, begitu. Itu sebenarnya agak kurang sesuai, gitu. Jadi, kalau yang sejajar itu cocok. Kalau misalnya bersilangan, itu tidak tepat. Kalau bersilangan, silahkan dipilih lagi. Bisa jadi ada hal yang baik. Ada hal yang istilahnya, Satu, satunya itu kepribadian yang terbentukkan dari dirinya sendiri, gitu. Seperti itu. Kalau bisa seperti itu sih, nanti akan dibahasin. Tapi saya izin jelasin ini dulu ya, gitu. Jadi, kalau misalnya tadi guru-guru memilih nomor, nomor audiens atau nomor dua, begitu. Guru-guru adalah orang yang suka mengamati, cenderung istilahnya nggak suka reaktif, gitu ya. Cenderungnya banyaknya diem aja, mengamati, pasif. Tidak suka berkonflik, lebih suka cari jalan damai, begitu. Ya udah sih, ngapain sih dibuat susah, gitu. Ya udah, aku ngalah aja, gitu. Yang penting bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Lebih banyaknya gitu. Lebih banyak menolong, lebih banyak membantu, kayak gitu. Ini untuk tipikal orang-orang yang memilih audiens, gitu. Kalau penulis skenario, cenderungnya memikir. Hasratnya adalah sempurna. Jadi, segala sesuatunya harus sempurna, gitu. Standarnya tinggi, punya tujuan, target. Kalau bisa, setiap harinya itu tertulis jadwalnya mau ngapain-ngapain, gitu ya. Seperti itu. Baik. Lalu yang ketiga, pelaku, sutradara, disini hasratnya mengatur. Suka nge-leading, suka ngasih tahu, suka inisiatif, begitu. Kepada timnya atau kepada rekan-rekannya, lebih banyak diminta pertanggung jawaban. Saunya pemain atau pembicara, hasratnya adalah gembira, gitu. Jadi, suka cerita, gitu. Suka berbagi keceriaan, gitu ya. Terus, kadang juga jadi idola sama siswa-siswanya, gitu. Seperti itu. Nah, dari yang tadi sudah guru-guru pilih, terus ke sini. Apakah memang betul seperti ini? Masuk atau ada yang tidak sesuai? Nah, kalau misalnya tadi guru memilih audiens, berarti guru adalah orang yang pragmatis. Kalau guru-guru memilih penulis skenario, berarti guru adalah orang yang kecenderungannya melankolis. Kalau yang tadi melih sutradara, berarti koleris. Dan kalau yang tadi pemain, berarti kecenderungannya adalah sanguin, gitu. Silahkan dihafalkan. Yang tadi dipilih, gitu ya. Nanti akan kita coba bedah satu persatu. Nah, kita ke koleris. Koleris adalah orang ataupun pribadi yang ambisius. Terus suka ngelit atau suka memimpin. Goal-oriented, begitu. Ada targetan-targetan yang ingin dicapai, gitu. Suka tantangan, kaku, petualang, gitu. Berapi-api, semangatnya berkobar-kobar. Tapi ngebosi, gitu. Suka ngatur, tadi ya. Karena dia hobinya ngelitin, jadi terkesan bosi atau suka ngatur. Soalnya ada sanguinis, gitu. Orang yang antusias, spontan, ceria, gitu. Kemana-mana bawaannya ketawa, gitu ya. Segala sesuatunya dihadapi dengan ceria. Masalah sebesar apapun, dia tetap bahagia, gitu. Terus juga hobinya ngumpul sama teman-temannya. Suka berteman, gitu. Kalau black martis berarti sabar. Orang yang tenang. Yang selalu mengamati lingkungan sekitar. Pokoknya kayak air, gitu ya. Tenang, gitu. Ngalir aja hidupnya, tuh. Cinta damai. Dan yang terakhir ada melankolis. Yang sensitif, analitis. Punya terjutan yang tinggi. Hemat. Terus teratur segala sesuatunya, gitu. Khawatiran juga. Insecure, bahasanya. Overthinking, dan sebagainya itu. Terus, nah, orang-orang yang melankolis. Berbakat, pinter banget, gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi milih yang sangwin dan koleris. Ataupun tiga dan empat. Berarti termasuk orang-orang yang extrovert. Kalau yang pragmatis dan melankolis, kecenderungannya introvert. Kalau tadi ada yang memilih nomor satu dan tiga, gitu ya. Koleris, melankolis. Berarti orang-orang yang ambivert. Bisa, suatu saat mereka bisa jadi introvert. Sesuatu saat juga bisa menjadi seorang yang extrovert, gitu. Seperti itu. Nah, baik. Coba kita perdalam lagi untuk orang-orang koleris. Sikap alaminya adalah mereka yang goal-oriented, gitu ya. Menghargai prestasi, sulit untuk dibuaskan. Jadi punya terjutan yang betul-betul tinggi. Percaya diri, giat, dan juga aktif. Kalau misalnya nanti guru-guru bertemu dengan siswa-siswa seperti ini, maka yang harus dilakukan apa? Diarahkan, gitu. Supaya mereka dapat terkendali. Jadi orang yang pemberani, responnya cepat, begitu. Orientasi tujuan, orientasi hasil, memikirkan, percaya diri, langsung jujur, handle, kompetitif. Jadi diberikan kesempatan untuk memimpin teman-temannya. Misalnya menjadi ketua kelas, gitu. Menjadi tangan kanan guru-guru sekalian, seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan jadi orang yang ceroboh, gitu. Kasar, suka melukai temannya. Tidak sabaran. Terus angkuh. Anak-anak yang suka ngebully, gitu. Anak-anak yang suka ngajakin berantem. Itu anak-anak koleris yang tidak memiliki pelampiasan terhadap sifat bawaan yang mereka miliki, gitu. Ketika koleris, tapi tidak difasilitasi menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi orang-orang yang kasar. Pengen coba mengambil alih atau mengendalikan teman-teman yang ada di sekitarnya, namun lewat jalan-jalan kekerasan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke sanguin. Sifat alaminya adalah lucu, menyenangkan, gitu ya. Banyak disukai orang. Pasti kan ada ya salah satu siswa kita yang dia itu suka ngehibur, gitu. Suka ngelawak. Bukan suka ngelawak. Sering cerita hal-hal yang menyenangkan. Sering cerita hal-hal yang lucu, gitu. Membuat teman-teman di sekitarnya jadi tertawa. Nah, ketika bertemu dengan anak-anak seperti itu, maka diarahkan untuk menjadi orang-orang yang optimis, persuasif atau mudah berkomunikasi, semangat, spontan, setia, gitu. Terlibat dalam istilahnya semua aktivitas yang ada di dalam kelas dan juga imajinatif. Karena kalau tidak demikian, maka mereka lepas kendali menjadi anak-anak yang tidak realistis, begitu emosional, suka ngegibah, gitu. Orang-orang sanguin yang mereka tidak terfasilitasi untuk misalnya bercerita di depan teman-temannya, menceritakan apa yang dia alami, jadi orang yang suka gibah, gitu. Jadi untuk mendapatkan kepuasan ngobrol, dia membuka aib seseorang, gitu. Seperti itu. Jadi dengan demikian kan pendengarnya jadi tertarik, ya. Ketika pendengarnya tertarik, dia seakan-akan mendapatkan panggung untuk menceritakan suatu hal yang sudah dia ketahui, gitu. Padahal kan awalnya bakatnya memang dia hobi bicara, gitu ya. Jago bicara. Tapi kalau misalnya tidak difasilitasi dengan baik, maka jatuhnya juga ke arah yang negatif. Tidak fokus atau suka menghayal. Nah, hati-hati kalau bertemu dengan anak-anak yang hobi cerita. Mereka sangat tidak suka dengan diabaikan, dikucilkan, dipermainkan. Jadi misalnya kita lagi sibuk, gitu, atau kita lagi capek. Terus tiba-tiba ada siswa kita yang hobi cerita datang ke kita, mau cerita sesuatu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita dengarkan saat itu juga, atau kita sampaikan bahwasannya, mohon maaf, gitu. Saat ini bapak atau ibu gue sedang sibuk. Gimana kalau ceritanya lima menit lagi? Seperti itu. Jadi kita tetap memberikan waktu untuk dia menyampaikan apa yang ingin tersampaikan, gitu. Seperti itu. Dan mereka juga tidak suka tugas yang terlalu detail, gitu. Karena mereka sepontan, jadinya gampang lupa sebenarnya, gitu. Nah, itu untuk yang sanguin. Selanjutnya untuk yang pragmatis, sifat alaminya adalah menyenangkan, mudah dimanipulasi, jadi mudah disuruh-suruh, gitu. Karena tadi cinta damai, nggak suka berkonflik, kawan setia, dan pemain dalam tim. Kalau mereka terkendali, mereka bakal menjadi anak yang relax, santai, gitu. Dapat diandalkan, mampu bekerja sama, stabil, menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Nah, pendengar yang baik ini juga cukup effort, gitu ya. Perlu untuk dilatih. Karena semakin kesini, ternyata sedikit sekali orang yang mampu menjadi pendengar yang baik, gitu. Bahkan sekarang ada di beberapa marketplace yang menjual jasa mendengarkan cerita, gitu. Seperti itu. Dan biayanya juga cukup, harganya juga cukup fantastis, gitu ya. Dari 300 sampai 500 ribu. Hanya untuk mendengarkan saja, gitu. Bahkan kalau guru-guru sekalian sempat dengar cerita atau baca berita, gitu, di Jepang tuh ada suatu pekerjaan unik, gitu. Pekerjaannya adalah tidak ngapa-ngapain, hanya menemani seseorang, gitu. Seperti itu. Jadi semakin kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan kemajuan istilahnya pemahaman sosial, gitu ya. Keterampilan sebagai bagaimana menjadi manusia yang tetap terkoneksi dengan lingkungan sekitar, ini menjadi kendala tersendiri bagi orang-orang yang memang sudah sibuk dengan pekerjaannya, gitu. Nah, ketika anak-anak plekmatis ini lepas kendali, maka mereka kurang inisiatif, bergantung pada orang lain, tidak berani bertindak. Kalau misalnya kita sebagai gurunya tidak mampu mengoptimalkan hal tersebut, maka itu tadi. Mereka jadi lambat, lelet, gitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah melankolis, sifat alamnya perfeksionis, biasanya santri yang punya standar tinggi, tugasnya tuh selalu bagus nilainya. Kalau mau ulangan, misalnya seminggu sebelum ulangan, bisa-bisa tuh dia persiapannya udah, ya seminggu itu dia manfaatkan untuk belajar, catatannya rapi, gitu, detail, gitu. Seperti itu. Nah, orang tipe melankolis adalah orang-orang yang teratur, logis, emosional, ingin tahu, hobinya belajar, berhati-hati, perkataannya selalu benar, gitu. Seperti itu. Nah, guru-guru kalau misalnya bertemu dengan anak melankolis, ketika mereka mendapatkan nilai, ini unik, gitu, ya. Ketika mereka mendapatkan nilai, misalnya, KKM-nya 75. Mereka mendapatkan nilai 85. Sementara, yang mereka targetkan adalah nilai 90, gitu. Mereka pasti akan menangis, gitu. Dan kita sebagai seorang guru, ketika bertemu peristiwa seperti itu, tidak boleh langsung disampaikan, nah, kan udah melampaui KKM, gitu. Kamu kan sudah belajar, itu kan nilai yang bagus, gitu. Nggak remedi. Tidak boleh disampaikan seperti itu. Karena apa? Karena mereka inginnya itu dapat nilai 90, gitu. Yang harus kita lakukan apa? Di respons saja. Wah, pasti kamu sedih ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, gitu. Seperti itu. Beda juga dengan orang-orang yang sanguin. Orang-orang yang sanguin dapat nilai 75 itu udah alhamdulillah, gitu. Yang penting udah melampaui KKM, ngapain harus pusing-pusing dapat nilai 90, gitu. Nah, jadi ketika kita paham ini, kita mampu untuk merespon, memberikan feedback, gitu ya, memberikan umpan balik kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai nanti yang melankolis sama sanguin, kita perlakukan hal yang sama. Yang melankolis, kalau kita istilahnya, ketika mereka menyampaikan kesedihan mereka, terus kita respon dengan istilahnya, nggak usah sedih, kan masih banyak teman-teman kamu yang nilainya KKM, kamu kan nilainya sudah bagus. Nah, mereka akan lari dari kita, gitu. Lari itu dalam artian tidak akan mendekat kepada kita lagi, gitu. Karena dia sudah tercederai secara emosional, gitu. Mengapa, ya itu tadi, target yang dia inginkan itu nilai 90, gitu. 85 itu bagi mereka bukan nilai yang bagus, gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan, gitu. Beda dengan orang pragmatis dan juga sanguin. Kalau sanguin, dapat nilai misalnya KKM-nya 70, dapat nilai 72, 73 itu sudah sesuatu yang ya Alhamdulillah, gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting nggak remedi, gitu. Kalau kita bisa merespon seperti ketika ada siswa yang istilahnya sanguin, begitu ya, datang ke kita menyebutkan kalau nggak apa-apa Pak Guru, gitu. Atau nggak apa-apa Bu Guru, nilai saya segini. Respon kita bukan kok ya Alhamdulillah bukan seperti itu. Tapi ditambahi lagi, gitu. Ya Alhamdulillah sudah melampaui KKM tapi semoga ke depan belajarnya lebih giat lagi ya supaya dapat nilai yang lebih baik misalnya 85 atau 80 seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi, ketika kita paham ini maka respon yang kita berikan kepada siswa-siswa kita pun juga akan tepat seperti itu. Begitu. Nah, ketika kita sudah paham dengan tadi ciri-cirinya masing-masing itu dari tatapan matanya kita dapat mengidentifikasi anak ini sebenarnya kepribadiannya apa sih, gitu. kalau Guru-Guru lihat di gambar nomor satu kira-kira anak ini tipe kepribadian yang mana? Sanguin, koleris, melankolis, atau plegmatis? Sanguin. Sanguin. Oke, kita cek ya. Oh iya, betul. Sanguin. Kalau yang nomor dua? Nomor dua. Nomor dua. Plegmatis. Plegmatis. Nomor dua loh, kita cek bersama-sama nomor dua adalah plegmatis. Plegmatis. Dari tatapan matanya kan santai gitu ya. Nah, tinggal tiga empat nih. Nomor tiga kira-kira apa? Melankolis. Melankolis nomor empat. Melankolis nomor empat. Melankolis nomor empat. Nomor tiga berarti? Kolel. Koleris. Lihat ya, dari tatapan matanya kan udah ngajakin berantem gitu udah nantangin kan gitu. Apa sih gitu? Ngatur-ngatur atau gimana? Jadi orang-orang koleris itu biasanya mereka tatapan matanya cenderung percaya diri kan gitu ya. Jadi tatapan matanya tajam, kuat, berani. Seperti itu. Beda dengan yang melankolis. Kalau yang melankolis kan mereka berhati-hati gitu ya. Jadi tatapan matanya masih agak sedikit banyak mikirnya gitu. Kelihatan. Nanti coba dicek siswa-siswanya atau mungkin yang sudah berkeluarga, pasangannya gitu. Atau misalnya yang sudah memiliki anak. Coba dicek anaknya. Kira-kira anak saya itu yang mana ya gitu. apakah sanguin, pragmatis, koleris, atau melankolis. Nah. Nah, bagaimana membangun koneksi ataupun membangun komunikasi yang efektif supaya kita itu bisa masuk ke empat kepribadian tersebut. Begitu. yang perlu dilakukan adalah membangun koneksi sebelum mengkoreksi. Koneksi itu bagaimana maksudnya? Ya, kita pahami dulu mereka. Kita bangun hubungan yang baik dulu begitu. Nah, setelah itu insya Allah mereka dapat kita arahkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbaiki. Ketika kita sudah membangun koneksi, maka ucapan kita cenderung akan lebih banyak didengarkan. Nah, kalau kita belum membangun koneksi atau membangun hubungan yang baik atau bermuamalah secara baik kepada siswa-siswa kita, maka kita akan sulit untuk mengarahkan. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi siswa-siswa kita, kita masih dianggap sebagai orang asing. Karena tidak adanya koneksi itu tapi. Nah, kalau sudah terbangun koneksi, insya Allah kita dapat lebih mudah dalam memberikan nasihat atau dapat lebih mudah dalam memberikan arahan apa yang seharusnya mereka lakukan. Misalnya ada anak koleris gitu. Dia apa namanya, ngatur-ngatur temannya dengan cara yang kasar. Ketika kita sudah punya koneksi yang bagus dengan si anak tersebut, maka dapat langsung kita arahkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi, yang perlu dibangun sebagai seorang guru adalah bagaimana membangun hubungan yang baik, bagaimana memanusiakan hubungan dengan siswa-siswa kita. Caranya bagaimana tadi yang selain sudah memahami modalitas belajar, pahami juga empat kepribadian dasar yang tadi, caranya gampang sekali tinggal siswa-siswanya diajak bermain peran, kira-kira pilih yang mana. Nah, nanti kita bisa mengidentifikasi. Jadi, cara pendekatan, cara komunikasi yang kita lakukan itu bisa efektif dengan memahami empat kepribadian dasar dan juga kecenderungan yang mereka miliki. Begitu. Nah, dalam hal ini Allah pun juga sudah istilahnya menjelaskan dalam serata Israel 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dari ayat ini dapat kita pelajari bahwasannya ketika nanti kita bertemu anak yang pendiam, ketika kita nanti bertemu dengan anak yang hobi ngobrol, ketika bertemu dengan anak yang sangat aktif pada saat di dalam kelas. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi atau memberikan label negatif. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu mereka nanti di masa depan menjadi apa. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mendalami menemu kenali kepribadian mereka, menemu kenali bakat mereka, dan tentunya adalah mengoptimalkan mereka supaya mampu betul-betul menjadi pribadi yang istilahnya berkarir berkontribusi sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan juga yang penting adalah tujuan mereka diciptakan oleh Allah SWT. Seperti itu. Baik. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sharingkan pada malam hari ini dan ini masih ada cukup waktu gitu ya mungkin ya guru ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi atau ingin istilahnya curhat gitu diperbolehkan. Silahkan guru-guru sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya guru ya. Ada yang saya pertanyakan kemarin kan sudah belajar tentang gaya belajar ya. Kemarin tentang gaya belajar ya. Nah terus kira-kira nih ya gaya belajar yang mana yang cocok untuk anaknya introvert introvert karena saya ada baca anak introvert itu untuk memahami pembelajaran itu agak sedikit lambat. Nah itu gimana gaya belajar mana yang kiranya cocok untuk anak tersebut. Baik. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik terima kasih guru Nurmalia ya tadi ya. Saya langsung jawab ya. Baik jadi sebenarnya berkaitan dengan introvert atau extrovert cara belajar yang cocok itu seperti apa. Nah ini tugas kita sebagai seorang guru harus banyak menggunakan metode ataupun media. Karena anak introvert tentunya akan sangat lambat atau mereka tidak suka ketika harus berbicara di depan kelas atau harus bercerita di depan orang banyak seperti itu. Nah istilahnya kita kenali dulu kalau introvert itu kan lebih sukanya ini ya menganalisis gitu melakukan segala sesuatunya sendiri bahkan ketika kerja kelompok pun biasanya mereka juga cenderung untuk mengejakannya itu sendiri lalu bagaimana guru apakah sosialnya bisa bermasalah gitu tidak saya rasa tidak akan bermasalah saya sebagai seorang yang introvert selama 29 tahun alhamdulillah sampai sekarang masih biasa-biasa saja tetap bisa bersosial dan belajar pun juga tidak ada kendala asalkan kita sebagai seorang guru mampu memfasilitasi mampu istilahnya memberikan metode yang tepat untuk anak-anak introvert misalnya dengan menulis silahkan ceritanya dituliskan pada selembar kertas minta mereka untuk menganalisis misalnya berdiskusi dengan teman-teman yang dalam jumlah yang cukup sedikit misalnya dua orang terus kita ajak istilahnya lebih banyak kepada kegiat aktivitas yang individu namun juga tidak semuanya jangan sampai nanti karena introvert kebanyakan mereka mengerjakan sendiri boleh kita istilahnya berikan variasi juga dengan kerja kelompok supaya mereka juga bisa bertukar pendapat dengan teman yang lain supaya juga bisa belajar bersosial seperti itu begitu guru saya rasa yang bisa saya jawab jadi istilahnya kalau sampai sekarang insyaallah saya belum pernah istilahnya menemukan untuk anak introvert yang mereka terkendala dalam belajar mungkin metode pembelajaran yang cukup dihindari anak introvert yaitu tadi ketika mereka harus berbicara di depan orang banyak atau misalnya contohnya berpidato begitu ya atau ketika istilahnya langsung ditunjuk dadakan untuk memimpin di depan begitu itu anak introvert lebih cenderung untuk menghindari atau tidak suka jadi kalau misalnya mau anak introvert diminta untuk bercerita di depan kelas atau misalnya berpidato di depan kelas kasih tahu dulu sebelumnya jauh-jauh hari supaya mereka bisa mempersiapkan karena anak introvert itu orang yang mereka gak suka dengan sesuatu yang dadakan kayak tahu bulat tahu bulat digoreng dadakan gak enak kalau bagi anak introvert seperti itu itu mungkin guru yang bisa saya sampaikan kalaupun nanti masih belum menjawab saya rasa sudah banyak artikel ataupun jurnal yang membahas berkaitan dengan hal tersebut seperti itu terima kasih sama-sama guru silahkan untuk guru-guru yang lain halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi guru saya mau bertanya nih guru iya silahkan guru nah apa yang saya ingin tanyakan murid saya nih ada satu orang yang kayak minta perhatian lebih kalau mengajar di dalam kelas nah dia tuh karena mungkin faktor dari keluarga ya karena dia sudah ditinggal orang tuanya gitu hidup sama ayah sama ibu sambungnya nah tiap hari kalau masuk di kelas dia pinginnya di samping saya terus ini maksud saya kan namanya umurnya banyak banyak kita sebagai guru kan harus mengajarnya kan semua sama gitu perlakuannya kan menurut guru gimana caranya kita menghadapi anak ini salah satu umur saya dimaksudnya bagaimana kita kasih apa ya supaya dia tuh apa ya sebenarnya saya juga namanya saya juga seorang ibu kan kadang ngerasa cuma kadang terkadang gak enak sama teman-teman yang lain ini itu aja yang saya ingin tanyakan terima kasih assalamualaikum assalamualaikum terima kasih guru untuk pertanyaannya ini mungkin jadi hal yang sering begitu ya ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya maka guru begitu yang ada di kelas ataupun istilahnya sosok yang menjadi idola mereka gitu ya akhirnya mereka dekati untuk mendapatkan kasih sayang tersebut seperti itu ini sebenarnya suatu hal yang wajar ketika terjadi hal yang begini bagaimana saran saya tidak langsung di istilahnya diminta untuk menjauh gitu ya ya sudah kita terima saja gitu kita istilahnya kita dampingi tapi juga kita arahkan untuk mencoba dekat dengan teman-temannya seperti itu nah karena istilahnya bisa jadi tidak terpenuhinya kebutuhan yang ada kasih sayang yang harus dia ini ya kebutuhan kasih sayang itu maka menyebabkan dia mencari kasih sayang dari orang lain gitu saya rasa itu sih guru tetap saja didampingi namun sambil diarahkan gitu dicarikan teman juga mungkin guru coba lihat siapa teman sekelasnya yang sesuai dengan dia gitu dikenalin gitu ya supaya istilahnya dimotivasi untuk berteman dengan kawan sebayanya begitu seperti itu mungkin butuh proses tapi ya insya Allah dengan cara itu mampu membuat dia lebih mandiri dan juga tidak tergantung kepada orang lain begitu itu guru mungkin yang bisa saya jawab terima kasih guru sama-sama guru ada lagi guru yang ingin ditanyakan ini saya khawatir karena terlihat disini sudah mulai pada mengantuk boleh silahkan guru tadi jawab saya itu mau tanya atau iya guru saya ngantuk gitu saya ngantuk juga guru ya guru gini mau nanya ya silahkan gini guru jadi kan saya beberapa kali menemukan santri yang disalah santri oh iya silahkan gak apa-apa guru gak apa-apa ya disini kan lingkungnya di pondok pesantren gitu nah jadi apa namanya saya bepari bukan anak ya atau santri yang disitu dijauhi sama teman-temannya gitu nah dari dia ketika ngomong kemudian gaya bahasanya atau kadang apa bahasanya agak sombong gitu kan agak meninggikan jadi anak-anak itu banyak yang gak suka nah kemudian apa dia sering ngadu ke saya dulu gitu kan terus saya nasihati selain banyak jadi apa namanya maaf guru ini teman saya ganggu ini ya jadi jadi gimana guru kok saya mulai dulu sampai sekarang yang menemukan santri yang jenis kayak gini gitu ternyata belum bisa menjadi solusi padahal dia sering ngadu terus kita beri nasihat bagaimana seharusnya bersikap sama teman-teman biar tidak dijauhi namun dari dulu sampai beberapa generasi atau tingkatan ternyata anak yang seperti ini ternyata masih belum bisa dihargai sama teman-temannya gitu loh guru jadi saya pengen tahu gitu caranya bagaimana oke seperti itulah guru pertanyaannya baik terima kasih guru saya coba menjawab ya nanti guru-guru lain kalau misalnya juga ada pernah mengalami hal serupa boleh juga sharing apa yang dialami disini begitu kalau yang dilihat bisa jadi si anak ini dia tidak punya tempat untuk mengaktualisasi dirinya gitu entah dia sangwin atau koleris gitu kan sangwin kan berarti dia pengen didengarkan sebenarnya tapi sedikit kalau misalnya kondisinya teman-temannya sedikit yang mau mendengarkan ya tadi dia istilahnya jadi kearah yang negatif gitu atau ketika dia suka menyombongkan diri bisa jadi koleris namun dia tidak mendapatkan tempat untuk mengaktualisasi diri menjadi seorang pemimpin gitu seperti itu atau istilahnya jadi yang didengar sama teman-temannya akhirnya ya dia mencoba untuk melakukan hal tersebut seperti itu saran saya sih mungkin didalami dulu anaknya terus di assessment dulu kira-kira di kepribadiannya apa begitu nah kalau sudah nanti kita bisa merumuskan pendekatan yang tepat itu seperti apa gitu kalau sudah nanti kita bisa berikan semacam coaching ataupun counseling diajak ngobrol gitu istilahnya kita sampaikan juga bisa jadi dia gak tahu caranya bersosial yang baik itu seperti apa bisa jadi juga lingkungan di rumahnya memang menyampaikan ketika menyampaikan sesuatu dengan ada yang sombong begitu ya atau meremehkan orang lain seperti itu juga bisa jadi sebagai seorang guru mungkin kita assessment dulu gitu apa jenis kepribadiannya masalah yang muncul apa saja kita list gitu kita cocokkan apakah memang betul kalau sudah baru nanti kita arahkan gitu seperti itu guru begitu mungkin yang bisa saya jawab nanti bisa dilakukan oke terima kasih guru sama-sama guru guru assalamualaikum guru assalamualaikum warahmatullahi ya silahkan guru saya swandi ini saya matikan kameranya juga gak apa-apa guru ya karena agak ngefis oh iya gak apa-apa guru asal antum tidak ikut mati tadi kan nih guru ada empat sanguin korealis pragmatis sama melankolis iya bagaimana nih guru kalau jika seseorang itu sangat berbeda dari keempat itu yang artinya itu seperti dia gak sama sekali sama yang keempat yang tadi itu seperti apa maksudnya apa dia itu kepribadian ganda yang baru apa ada yang yang lebih lagi gitu oke baik sebenarnya saya mau tanya nih guru siswandi memang menemukan sifat yang seperti apa begitu dia tuh seperti gak peduli apapun sama sekali gitu tidak peduli berbeda dari empat yang tadi itu oke baik sebenarnya empat kepribadian dasar ini adalah empat kepribadian yang paling gampang untuk kita pahami dan paling gampang juga untuk istilahnya dilakukan assessment secara sederhana terus juga banyak digunakan oleh guru-guru bukan guru sih sebenarnya orang-orang di negara-negara barat begitu untuk mengidentifikasi atau mendalami seseorang karena sifatnya sains ilmu pengetahuan selalu berkembang begitu ya maka setelahnya masih ada lagi berbagai macam alat untuk mengassessment kepribadian seperti tes MBTI Meyer Bright Test Indicator yang membagi menjadi sekitar 16 tipe kepribadian begitu ada juga konsep Stephen yang membagi menjadi 9 tipe kepribadian begitu ada juga DISC hampir sama dengan tadi yang keempat kepribadian dasar namun juga bisa lebih detail nah kalau yang saya lihat dari yang guru siswaan di alami tadi sebenarnya si anak ini bisa jadi mereka dia sebenarnya punya kepribadian dasar di antara keempat itu hanya saja ada satu hambatan besar dalam dirinya entah itu masalah emosi ataupun masalah yang lain begitu ya ya akhirnya membuat dia menjadi tidak peka tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu ini dari hasil saya ketika mendampingi beberapa pesantren ketika sharing dengan guru-guru pesantren anak-anak ataupun siswa yang mereka ini tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya bisa jadi mereka punya permasalahan emosi yang belum teruraikan sehingga menyebabkan mereka enggan ataupun istilahnya tidak mempedulikan orang lain gitu jadi ada hambatan yang ada dalam dirinya terus membuat berlaku maladaptif kalau bahasa counselingnya ada perilaku adaptif berarti perilaku yang seharusnya dimunculkan dan perilaku maladaptif berarti perilaku yang menghambat seperti tadi tidak peduli begitu terus juga tidak peka terus istilahnya gampang marah emosian dan lain sebagainya seperti itu termasuk perilaku maladaptif bisa jadi ada masalah berkaitan dengan emosinya untuk lebih jelasnya harus di assessment lebih dalam begitu seperti itu begitu guru saya rasa yang bisa saya jawab sudah baik guru terima kasih banyak guru guru masih bisa bertanya guru masih bisa bertanya guru gimana ini guru hilwa dan juga guru ahyu satu lagi last satu lagi siapa banyak permasalahan kayaknya ini siapa guru ya dua sudah last sudah guru nabziya sama atibat berarti last 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 masih ada lagi assalamualaikum guru yang mau saya tanyakan bisakah dua kepribadian introvert dan extrovert itu ada dalam diri satu orang bisa dia itu suka pidato suka disuruh bicara di depan suka diperhatikan kalau bicara kalau tidak diperhatikan dia tidak dia bete tapi kalau disuruh ngobrol sama tetangga disuruh belanja ke warung atau disuruh nanya jalan dia malu disuruh ngobrol dia tidak punya bahan untuk ngobrol tapi kalau dia bicara dia ingin diperhatikan dia suka berada di depan dia suka bicara depan orang banyak tapi kalau disuruh ngobrol ngobrol atau ngobrol bahasa basi atau ngobrol dengan tetangga disuruh belanja ke orang dia malu oke baik kenapa bisa seperti itu apakah bisa menyatu dua kepribadian introvert dan extrovert dalam satu orang oke baik bisa guru jadi introvert dan extrovert sebenarnya spektrum yang ada pada kita pun saya pun guru-guru sekalian guru wahyu misalnya guru wahyu intro extrovert guru wahyu juga punya sisi introvert seperti itu ada melo-melonya babar-babarnya seperti itu namun tentunya pada saat-saat tertentu dibutuhkan dia akan misalnya seperti ini bisa jadi kasus yang tadi di alami guru adalah si anak tadi belum betul-betul kenal dengan lingkungan sekitarnya yang membuat dia menjadi malu ataupun yang awalnya extrovert jadi introvert jadi extrovert adalah ketika dia bersama dengan orang-orang yang mereka kenal sebenarnya orang-orang introvert pun juga mereka bisa menjadi seorang extrovert ketika dia berada di lingkungan yang nyaman misalnya kedua orang tuanya teman yang mereka sudah percayai begitu nah seperti itu jadi bukan sesuatu jadi introvert extrovert itu gak selamanya orang extrovert akan extrovert terus itu enggak gitu gak selamanya orang introvert akan introvert terus jadi kayak semacam istilahnya kadang bisa introvert kadang bisa extrovert begitu toh kita sendiri pun juga mengalami hal serup akan semakin dewasa lingkaran pertemanan kita akan menjadi semakin mengecil begitu seperti itu kita juga bisa pilih-pilih aku gak maulah berteman sama dia dia sering bibah atau dia sering negative thinking dan sebagainya jadi kan kita secara tidak langsung menjadi introvert bagi orang-orang tertentu begitu seperti itu guru jadi tidak ada yang salah dan yang perlu dipahami adalah tidak perlu menjustifikasi ketika nanti bertemu dengan anak-anak yang memang pure introvert gitu ya anak ini bermasalah atau apa semuanya sama saja semuanya sama baiknya semuanya punya potensinya masing-masing begitu seperti itu baik dan ini juga mungkin yang perlu diperhatikan guru-guru ya kenapa kok sekarang banyak sekali anak-anak yang kecanduan gadget seperti itu ini disebabkan karena itu tadi bisa jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di lingkungan sekitar atau di kehidupan nyatanya sehingga mereka lari pada gadget yang kecanduan game gitu kecanduan mohon maaf nih kecanduan pornografi gitu ya berawal dari ketidakmampuan mereka untuk meregulasi emosi atau dia tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar kan enak ya kalau main game itu dapat nyawa gitu dapat reward dapat apresiasi gitu ya nah ketika itu tidak diberikan kita sebagai orang dewasa sebagai orang tua sebagai guru kepada anak-anak kita siswa-siswa kita bisa jadi mereka mencari pemuas keinginan mereka dari hal-hal yang lain seperti itu begitu nah belasuan mungkin ini guru Wahyu sebenarnya sudah mengantuk juga kasihan beliau terakhir-terakhir guru aman oke ya guru terima kasih jadi begini guru saya ingin bertanya ini terjadi di ruang lingkup sekolah saya mengajar anak ini termasuk bersifat koleris guru ya yang jadi masalah itu selalu mengulang 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 kasus dan hanya dia dia dan dia yang saya pertanyakan guru kita sebagai guru kan satu kali dinasehatin dengan tidak emosional dengan rasa sabar kita sebagai pendidik itu menasehati tapi next time terulang terulang akhirnya memicu emosional kita sebagai seorang pendidik itu tidak terkontrol juga karena itu tadi tanda kutip selalu mengulang mengulang tindakan apa yang harus kita lakukan yang harus kita aplikasikan kepada peserta didik yang ya tanda kutip bisa digaris bawah sudah tinta merah nih yang oh ini anak ini sudah emosionalnya memang tidak terkontrol guru pada saat dipanggil pun meledak-meledak gitu dengan teman pun membuling gitu tindakan apa sih yang harus karena ini yang ditakutkan semakin beranjak dewasa semakin beranjak dewasa sifat ini akan terjadi sampai hingga dia remaja itu kan tidak baik gitu kan guru nah itu saja sih guru mohon pencerahannya ya saya bukan PLN guru bisa pencerah oh sorry maaf guru ya mohon perlindungannya kalau gitu oh iya mohon arahannya dong arahannya guru baik ya jadi yang perlu guru lakukan yang pertama adalah tidak berstigma negatif dulu kepada si anak tadi begitu karena apa karena biasanya dengan kita sudah berstigma negatif kita punya batasan gitu kita punya beril kayak semacam mau ngobrol lagi sama dia itu kayak alah udah capek aku gitu karena kita udah punya negative thinking terlebih dahulu kepada si anak tadi gitu nah yang perlu dilakukan yang pertama itu tidak perlu menjustifikasi gitu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah dia anak yang butuh bantuan seperti itu lalu apa yang dilakukan yang kedua adalah kalau ibarat kata tingkah laku itu adalah sebuah buah gitu ya buah maka yang perlu kita cari adalah akarnya sebenarnya akar masalahnya apa gitu apa yang membuat dia berlaku seperti itu emosinya kok tidak bisa terkontrol itu kenapa gitu apakah dia memang butuh perhatian atau karena dia punya luka pengasuhan misalnya di rumah begitu atau bagaimana sehingga membuat si anak ini jadi tidak mempan ketika dinasihati gitu karena memang masih ada kendala emosi dalam dirinya yang belum diuraikan dengan baik gitu nah jadi yang saran saya yang pertama tadi tidak perlu menjustifikasi dulu tidak perlu memberikan label bahwa si anak ini anak bandel anak yang istilahnya nakal gitu ya kita berikan istilahnya nasihat nasihatnya pun juga pakai strategi gitu ya kita cari akar permasalahannya kita tanyakan kenapa kok diulangi lagi padahal kan kemarin sudah janji kepada ibu kok masih diulangi kira-kira apa yang jadi penyebabnya gitu kamu butuh bantuan apa seperti itu apa yang sedang kamu rasakan saat ini bagaimana perasaanmu ya itu yang sering ditanyakan gitu ya diajak ngobrol berkaitan dengan hal tersebut digali yang menjadi akar permasalahannya apa insya Allah ketika kita sudah tahu akarnya maka treatment yang diberikan pun juga akan tepat bisa jadi mereka tidak butuh dinasihati bisa jadi mereka hanya butuh diberikan perhatian bisa jadi mereka hanya butuh didengarkan seperti itu begitu guru jadi istilahnya yang perlu dilakukan di situ nah dan sering-sering disebut namanya dalam doa-doa kita gitu ketika setelah dinasihati didoakan setelah ini ibu doakan semoga kamu jadi anak yang lebih sabar jadi anak yang lebih soleh seperti itu ibu betul-betul berharap kamu bisa jadi anak yang dapat mengontrol emosi begitu seperti itu nah jadi istilahnya cari dulu akarnya gitu ya karena kalau kita sudah tahu akarnya gitu maka akan mudah tanaman itu untuk dicabut tapi kalau kita hanya potekin apa dahan-dahan dan juga rantingnya ya tumbuhan itu akan tetap tumbuh gitu kalau dicabut sampai ke akarnya insyaallah bakal selesai gitu seperti itu guru itu sih nah kebanyakan memang dari faktor regulasi emosi karena emosi SD SMB itu kan mereka masih belum bisa mengendalikan emosi ya masih harus perlu berlatih belajar dan sebagai guru pun kita juga harus gitu ya nah saya mau bagi tips nih supaya guru-guru tidurnya lebih nyenyak gitu ya dan juga istilahnya tidak apa tidak terpikir dengan kan begini ceritanya seperti ini ketika kita sudah tahu bahwa si anak ini suka bikin onar si anak A suka bikin onar si anak B itu anak yang baik gitu kalau pada suatu saat kedua anak ini membutuhkan bantuan kita pasti respon kita itu berbeda gitu kepada si A kita pasti mikir-mikir dulu kepada si B kita pasti langsung sepontan menawarkan bantuan gitu begitu ini yang sudah sering saya terima jawaban ketika sharing dengan guru-guru yang ada di pesantren ketika anak yang punya masalah minta bantuan kita pasti berpikir dua kali gitu gak segeret dibantu padahal itu kan gak boleh seperti itu ya gitu itu tanda bahwasannya kita masih punya emosi negatif atau kemelekatan terhadap emosi negatif dengan anak tersebut begitu caranya gimana caranya ketika sebelum tidur ketika sebelum tidur kan kita pasti ritual dulu ya gitu berwudu baca doa gitu sebelum tidur usahakan maafkan semua kesalahan siswa-siswa kita maafkan semua kesalahan pasangan kita maafkan semua kesalahan keluarga kita begitu dengan demikian insya Allah tidurnya lebih nyenyak ini sudah menjadi ini sudah menjadi suatu hal yang terbukti bahkan nabi sendiri menyebutkan kita belajar dari kisah sahabat nabi salah satu kaum ansor ketika nabi sedang halakoh di masjid nabawi begitu kepada sahabatnya mereka menyampaikan setelah ini kau akan melihat salah satu ahli surga begitu setelah itu baru si pemuda ansor tadi lewat habis sudur sambil membawa sendal diulang sampai tiga kali tiga hari berturut-turut akhirnya membuat satu sahabat yang penasaran apa sih sebenarnya amalan dia kok dijamin masuk surga sama nabi apa sih yang jadi amalan rahasianya setelah diikuti ternyata tidak ada amalan istimewa ibadah yang mulai juga tidak sering-sering sahum sunnah juga tidak ternyata sebelum tidur dia selalu memaafkan orang lain seperti itu jadi insya Allah ini boleh dicoba nanti testimoninya boleh disampaikan ke guru wahyu selama tujuh hari misalnya tidur sebelum tidur memaafkan orang lain insya Allah tidurnya jadi lebih nyat bangun pagi juga lebih segar dan ketika menghadapi santri yang bermasalah menghadapi siswa yang bermasalah kita akan jauh lebih siap karena hati kita sudah bersih dari emosi-emosi negatif selain memperdalam kompetensi keguruan kita juga harus sering-sering mengosongkan emosi negatif dari hati kita supaya itu tadi ketika membantu seseorang itu tidak pilih-pilih dan tidak langsung menjustifikasi seseorang jelek begitu begitu guru-guru sekalian terima kasih untuk waktu sharingnya malam hari ini insya Allah insya Allah terima kasih guru Andi yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semua tepuk tangan dulu untuk guru Andi Julian oke alhamdulillah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru Andi guru Andi guru Andi dan juga guru-guru sekalian terima kasih untuk malam hari ini untuk waktunya kalau misalnya nanti ada yang masih mau konsultasi atau nanya silahkan boleh Jafri nomornya boleh tanya ke guru Wahyu kalau misalnya nanti mau ada sesi lagi buat konsultasi atau berkonsuling silahkan gitu baik itu saja dari saya terima kasih saya izin undur diri sebentar guru Andi mau foto bersama dulu bentar kita foto bersama dulu ya silahkan dionderkan kameranya ini ada dua screen guru milenial guru milenial oke screen pertama dulu ya bangga jadi guru satu dua tiga saya cek dulu oke baik screen yang kedua saat itu dua oke sip oke makasih banyak guru Andi yang sudah menemani malam hari ini saya izin undur diri ya guru ya sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 makasih juga guru Hilwa sudah mengawali apa untuk kuliah online ini ya makasih guru Hilwa sampai ketemu lagi ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih guru oke baik guru-guru semuanya Alhamdulillah guru-guru sudah dapatkan ilmu tentang personal assessment dan banyak sekali pertanyaan yang digulirkan otomatis berarti guru sangat tertarik dengan materi ini yang guru yang guru-guru juga ada apa ada ini tadi apa ada keperluan cepat-cepat keluar oke sesuai dengan janji saya tadi guru-guru ada yang masih perlu saya full up terkait judul PTK nya ya jadi mungkin selain oh iya sebentar sebelum saya bekali mungkin informasi dulu ya jadi insyaallah hari ahad nanti kita lanjut perkuliahan yang kedua dan guru-guru harus ikut ya apatah lagi ini kan sudah masuk bulan suci Ramadan ya jadi di bulan puasa kita apa di pekan ini kita sudah menikmati bulan suci Ramadan di SGI gitu ya dan insyaallah kita akan melaksanakan buka bersama jadi kita untuk buka bersamanya nanti insyaallah di sekolah bunga bangsa ya sekolahnya guru ETA mudah-mudahan tidak banjir tidak berjalan jadi kita akan bersama disana seperti itu dan tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan tugas PTK apa mulai dari judul kemudian bab satunya plus dengan rekapitulasi gaya belajar masing-masing kelas gitu ya jadi itu dikumpulkan di print dan dibawa ketika ketika perkuliahan nanti seperti itu untuk rekapitulasinya yaitu dengan nama-nama siswanya tidak usah dilempirkan soalnya tidak usah dibawa juga masing-masing soal untuk siswa intinya sudah dalam bentuk rekap jadi cuma satu lembar dengan nama-nama siswa dan total jawabannya seperti apa dan untuk PTK cukup bawa bab satunya jadi tidak usah bawa sampai 2, 3, 4 berarti ketahuan bukan dia yang buat di bab satu saja yang dibawa seperti itu kemudian apa lagi ya kayaknya itu saja untuk yang enggak bermasalah judul PTK nya saya guru Sulastri guru Berlian itu kan dan guru Wayu ini dilengkapi ya kelas dan sekolahnya saya sudah CC tadi kemudian guru Suni guru Atifa guru Amida guru yang saya sebutkan tadi boleh meninggalkan Zoom dan yang saya enggak sebutkan tetap tinggal di sini untuk questionnaire itu seluruh siswa atau hanya sampel seluruh siap kasih gurunya oke pamit mohon undur diri guru siap pamit guru pamit guru Assalamualaikum Assalamualaikum jangan pamit yang enggak saya sebutkan awalnya tadi ya ya oke guru Habsa ada guru Habsa ada guru oke guru Habsa di sini judulnya upaya meningkatkan pemahaman siswa pada peletakan huruf kapital yang tepat pada kelas 1 D03 lojanan ya upaya meningkatkan pemahaman ya pemahaman berarti ketika guru ngajar mereka banyak yang enggak paham dengan apa yang diajarkan iya gitu cara penulisannya sih guru itu banyak yang bercampur hurufnya maksudnya begitu oh cara penulisannya penulisan huruf kapital berarti ya ya jadi kalau dia menulis kalimat hurufnya itu bercampur campur ada yang besar ada yang kecil peletakannya itu enggak sama enggak sesuai dengan yang saya ajarkan berarti kalau kayak gini bukan kognitifnya ya bukan ya karena kalau kognitif kan lebih kepada hasil tulis eh hasil lagi apa lebih kepada hasil belajarnya kalau yang kayak gini berarti lebih kepada skill mereka menulis kemampuan berarti masuk si komotoriknya jadi nanti diganti aja upaya meningkatkan kemampuan menulis siswa melalui nah melalui apa jadi apa tekniknya guru supaya mereka bisa membedakan ini huruf besar ini huruf kapital eh sama aja huruf kapital dengan huruf kecil itu apa tekniknya atau metode yang guru ingin tawarkan mereka itu perlu diperjelas jadi guru silahkan tentukan ya tekniknya oke guru hapsa jadi tetap itukah guru anunya apa sih tadi judulnya iya ini kan upaya meningkatkan pemahaman siswa pada peletakan huruf kapital yang tepat ya nah caranya apa supaya mereka bisa paham tuh ini huruf kapital ini huruf kecil gimana solusinya kan kemarin ada X ada Y kalau ini kan masih X nya Y nya belum belum dicantumkan disini nanti silahkan cari inspirasi di internet terkait bagaimana metode atau solusi dari memecahkan masalah itu oke dan nanti jangan bilang lagi upaya meningkatkan pemahaman siswa tapi lebih daripada upaya meningkatkan kemampuan menulis siswa karena kan ini masuk dalam cara menulis mereka karena psikomotorik ya catatannya guru hapsa selanjutnya guru 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 Lia ada gak disini guru Lia gak ada iya ada oh ada guru Lia mau pilih yang mana disini ini ada dua nih guru upaya meningkatkan motivasi belajar mau yang terakhir kalau yang itu yang pertama itu kelas tujuh nah kelas tujuh saya gak ngajar jadi yang saya ambil itu yang paling bawah dia gambar yang degree of comparison iya degree of comparison atau comparison degree oh ya itu nanti dilengkapi kelas berapa kenapa itu salahnya dimana gak salah cuman saya pengen pastikan yang satu atau yang dua karena kan ini guru belum pastikan yang kedua berarti dilengkapi kelas berapa dan nama sekolahnya ini kan belum ada kelas berapa itu cocok aja kan judulnya aku salah ini degree ini apa ini materi perbandingan materi perbandingan oh bahasa inggris berarti iya ya bisa sih meningkatkan motivasi belajar bisa tambahin motivasi belajar oke suruh liaman ya suruh zoning sudah yaudah guru harum guru harum mana nih orang guru harum ya guru harum disini saya belum menemukan ya kejelasan dari judulnya ini upaya meningkatkan minat belajar pada anak yang mengalami masalah dalam kelas nah kalau X nya sudah ada tuh minat belajar ya tapi Y nya saya belum nemu jadi guru mau apakan minat belajar siswa supaya meningkat pada anak yang mengalami masalah dalam kelas nah ini belum jelas juga belum spesifik masalah anaknya itu kayak apa sih entahkah mereka apa terambat misalnya atau lari-lari atau gimana atau tidak akvit tidak konsentrasi itu nanti diperjelas lagi ya dan itu sebenarnya nggak usah ditulis karena itu masuk dengan minat belajar jadi upaya meningkatkan minat belajar pada siswa kelas berapa melalui nah melalui apa solusinya solusi yang guru harum tawarkan apa itu silahkan dipikirkan silahkan cari inspirasi di internet atau ada yang pernah banyak kok kalau minat belajar itu ya untuk dicari tahu solusinya gitu ya guru harum ya diperjelas lagi y-nya oke selanjutnya guru siswandi ya guru hadir oke upaya meningkatkan semangat siswa dalam melakukan melompat tanpa awalan dengan menggunakan metode lagu ya upaya meningkatkan semangat siswa nah ini saya nggak tahu gimana tolak ukurnya mengukur semangat itu guru ya bentar ya guru mengukur semangat mereka tuh mereka tuh gimana pas saya melakukan praktek saya suruh melompat tanpa awalan itu kan mereka tuh kadang malas gitu guru nggak mau begitu guru oke baik berarti kalau semangat lebih kecil ya lingkupnya ya ya mentok gitu gimana kalau semangatnya diganti dengan motivasi aja motivasi jadi kalau motivasi dilihat tuh semangat kemudian aktif kemudian apa ya ya intinya adalah indikator-indikatornya kalau motivasi tuh jelas gitu kalau semangat lebih kecil banget lebih kecil ya benar jadi ganti motivasi ya upaya meningkatkan motivasi siswa dalam melakukan lompatan tanpa awalan ini melompat tanpa awalan berarti materi ya materinya ya materi oh ya itu dijabarkan bilang apa pada materi melompat tanpa awalan apa pada mata pelajaran apa dengan menggunakan metode lagu gitu pada siswa kelas berapa ST apa gitu ya jadi harus lengkap oke itu catatannya guru Sandi selanjutnya guru bisa apa lagi gak ada namanya ini upaya meningkatkan kefokusan anak dalam menghafal melalui metode bermain ada gak orangnya disini saya guru oh guru Madenia gak menuliskan namanya pak oke upaya meningkatkan kefokusan anak dalam menghafal melalui kefokusan bahasanya agak sedikit kurang enak didengar kefokusan bagusnya itu upaya meningkatkan konsentrasi jadi upaya meningkatkan konsentrasi anak cuman saya pengen tahu guru ingin meningkatkan kefokusannya untuk apa supaya mereka lebih lebih fokus dalam menghafal gitu guru oke lebih fokus iya iya maksudnya kefokusannya ini outputnya untuk supaya mereka hasil belajarnya nanti meningkat atau minat belajarnya meningkat atau skill mereka yang meningkat hasil belajar berarti masuk ke kognitif ya hasil belajar jadi upaya meningkatkan hasil belajar jadi diganti aja upaya meningkatkan hasil belajar anak dalam menghafal melalui metode bermain ya supaya meningkatkan salah salah upaya meningkatkan hafalan anak melalui metode bermain karena masalahnya sebenarnya lebih ke hafalan mereka kan karena gak konsentrasi tadi kan hafalan anak melalui metode bermain pada kelas berapa mata pelajaran apa sekolah apa jadi jadi jelas oke itu ya catatannya guru madenia guru ridho supaya meningkatkan daya ingat siswa pada kosa kata bahasa arab dengan menggunakan media kartu belajar bergambar jadi lagi-lagi hafalan upaya meningkatkan daya ingat gak usah ditulis daya ingat upaya meningkatkan hafalan ini kan pasti tentang hafalan iya gak sih upaya meningkatkan hafalan siswa pada kosa kata bahasa arab itu apa memprodak berarti ya memprodak berarti gak usah kosa kata karena kan bahasa arab berarti tulis aja bahasa arab misprodak arab dengan melalui media kartu belajar bergambar oke ya guru ridho kemudian guru eka guru eka gak ada lagi iya zoom guru konita eh guru guru konita astagfirullah umu konita guru aziza ya guru dengar dia dulu oh ya iya kasih tau guru aziza ini kan kemarin kurang lengkap ya ditulisnya disini cuman x dan y jadi kalau bisa dilengkapin aja dengan kata-katanya misalnya disini kan x nya siswa kesulitan membaca teks dalam bahasa inggris oh saya mau tanya nih sebuah guru aziza guru aziza mau lihat hasil belajarnya minat belajarnya atau skill belajarnya dalam kesulitan membaca teks ini gimana guru gimana ini kan siswa kesulitan tuh membaca teks ya dalam bahasa inggris ya nah dari kesulitan itu yang ingin guru pengen apa ya tingkatkan itu apa hasil belajarnya motivasi belajarnya atau skill belajarnya hasil belajarnya guru jadi serana kognitif ya oke nah berarti dari kesulitan membaca teks itu sebenarnya lebih kepada psikomotorik disini karena kesulitan membaca teks jadi harusnya mereka punya kemampuan membaca ya teks dalam bahasa inggris ya tapi kalau guru pengen lihat hasil belajarnya yaudah berarti upaya meningkatkan hasil belajar materinya apa guru guru materinya apa ini pendongen apa materinya apa materi bahasa inggrisnya ini teksnya percakapan percakapan oh iya berarti apa ya percakapan ini conversation nah jadi upaya meningkatkan conversation siswa melalui metode graf dan lagu gitu dan kelas berapa sekolah apa ya ya guru guru aziza guru lian udah guru ponian udah guru solihin udah guru amina udah guru umi guru umi ada guru umi upaya meningkatkan minat baca siswa pada pembelajaran bahasa ini sedangkan metode bermain peran di kelas dua oh iya udah udah bagus ini minat membaca yang ingin ditingkatkan minat mereka membaca atau kemampuan membaca atau hasil membacanya apa yang ingin ditingkatkan masalahnya apa masalahnya apa mereka membaca itu masih apa data ada ekspresi membaca harus ada ekspresi oke maksudnya nada suaranya ya intonasinya itu datar oke datar berarti kalau analisanya mereka kayak gitu berarti gak semangat membaca maksudnya semangat tapi gue tuh kayak belum tahu aja belum tahu cara membaca yang bisa melihat ini saat koma jeda saat titik berarti berhenti itu maksudnya ya betul berarti lebih kepada kemampuan kemampuan mereka membaca dong iya kan berarti upaya meningkatkan kemampuan membaca bukan minat membaca kalau minat membaca itu masalahnya berarti mereka gak semangat membaca atau gak konsentrasi gitu tapi kalau tadi masalahnya mereka gak bisa bedakan mana titik mana koma berarti kemampuan mereka dalam membaca berarti masuk dalam psikomotorik berarti diganti ya upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran bahasa ada metode bermain peran gak usah bermain peran berarti roleplay bahasa kerennya roleplay karena kan main peran maksudnya tinggal diganti bahasanya ya betul diganti roleplay itu ya jadi silahkan di apa itu kan maksudnya dalam satu kelas itu sebenarnya ada tapi gak nyampe lima orang itu gak apa-apa guru ya maksudnya ada yang bisa oh berapa persen yang gak bisa yang gak bisa lebih banyak maksudnya yang bisa itu gak nyampe berarti 50 50% gak bisa ya berarti bisa diteliti kecuali kalau cuma dua orang ngapain oke ya lanjutnya guru ini udah guru Arda kesulitan siswa kelas 3 SDN Tenggarung pada materi mencari ide gengasan pokok pada mata pelajaran bahasa Indonesia metode buku sabbu kesulitan apa nih guru mencari alamat utama pada bacaan atau pada para oke kesulitan mencari gagasan pokoknya materinya apa 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 guru temati oh temati berarti kesulitan orang biasanya kan ada ada paragraf satu ide utamanya apa paragraf dua ide ide pokok pokoknya apa kebanyakan kayak gitu susah berarti masuk masuk dalam kesulitan membaca ya kenapa guru Indonesia biasanya iya iya maksudnya ini masuk dalam kesulitan membaca kan karena mereka gak bisa membedakan atau mencari yang mana gagasan pokok mana yang bukan benar iya berarti dia masuk dan yang ingin guru tingkatkan adalah kemampuan mereka untuk membedakan itu iya berarti masuk lanjut apa guru gak jelas gak jelas kenapa materi ini ada berkelanjutan oh jadi maksudnya materinya jadi ya makanya di kelas 3 saya sudah bisa dari dasar dari dasarnya ini nanti saya cermati dulu ya cermati dulu untuk guru Arda nanti lewat W aja ya guru Arda selanjutnya ya guru Yuli udah guru Linda supaya meningkatkan motivasi menghafal kosa kata dengan menggunakan lagu pada pembelajaran oke guru Linda disini ada dua saya lihat X nya ini motivasi dan kemampuan mereka menghafal yang mana yang ingin guru selitis lebih ke motivasinya guru bukan kemampuan bukan kemampuan menghafal mereka bukan tapi lebih kemotivasi berarti semangat mereka minat mereka dalam menghafal kosa kata gitu ya karena kendalanya kan mereka tidak tidak pernah menghafal padahal mereka kan bisa oke baik berarti diganti aja benar aja sih upaya meningkatkan motivasi menghafal kosa kata melalui lagu pembelajaran iya gitu iya oke aja sih guru Linda kata guru iya sama-sama guru Aldi meningkatkan pemahaman siswa pada kelas 4 SD pada pelajaran matematika perkalian dengan menggunakan metode jari matika pemahaman siswa kalau guru lihat pemahaman siswa berarti guru pengen lihat hasil belajarnya meningkat benar gak berarti gak usah pakai lagi pemahaman siswa hasil belajar itu aja sudah benar sih untuk solusinya karena metode jari matika cuma metodenya kelasnya itu nanti di belakang gitu ya jangan metodenya di belakang oke itu aja iya kenapa iya sekolah juga jadi lebih lengkap sudah gak ada lagi yang siapa yang belum saya belum guru guru Bina ayah guru belum bisakah saya ganti judul guru siapa oh guru yang mau ganti karena tadi bisa jadi ganti judul boleh kak guru kenapa mau diganti karena itu tadi belum dikoreksinya siapa yang belum koreksi aku udah koreksi tadi benar aja mau ganti apa emang dua motivasi dengan hasil belajar itu kan dua dua item oh iya betul guru penim ya saya mau ganti matika guru oh iya jadi itu yang hasil belajar itu kan dua item terlalu terlas gitu terlalu banyak terlalu banyak nanti suruh kewalahan iya satu aja jadi yang mana yang dipilih peningkatan hasil matematika melalui model pembelajaran PBL pada siswa kelas 4 itu aja berarti bisa hasil belajar ya guru vina saya enggak nemu punyanya guru vina apa tercecer jatuh di sana apa gimana emang apa judulnya coba ngomong aja kemarin itu kalau enggak salah upaya pencegahan interferensi proaktif dalam apa ya kemarin itu upaya pencegahan interferensi retroaktif dalam pelajaran sorof dengan metode muroja A pada di kelas 8 MTS Darunavi ulangi ulangi lagi upaya pencegahan interferensi retroaktif dengan metode muroja A pada Mbak Rita Srivan istilahi di kelas 8 Putri MTS Darunavi sorof lebihnya gitu ini bingungnya pelajarannya apa materinya ya guru materi materinya iya kalau pengen fokus ke materinya aja yang ingin diselesaikan yaudah dituliskan materi dan mata pelajarannya tapi kalau pengen tuntaskan mata pelajarannya sekaligus gak usah dituliskan materi misalnya tentang apa bukebeleri atau hafalan itu kan kalau kertas serifannya guru kertas serifannya kertas serifannya serifannya kertas serifan itu apa itu semacam apa kertas serifan itu semacam gimana jelas jadi kalau dalam syaraf itu kan dia dari tersifan itu kan misalkan Pak Alayaf Ulu Pak Lan sampai Pak Alayaf Ulu Pak Lan Pak Gua Pak Ayah iya iya terus nah itu nah itu kan kalau di pondok kami itu kan jadi syarat kenaikan kelas kan itu guru jadi mereka harus hafal gitu ya iya harus hafal 232 tas rifan kan nah selama ini karena mereka sibuk menghafal akhirnya ketika mereka saya tanyain coba hafalan yang dulu gitu mereka udah lupa gitu guru karena kebanyakan hafalan itu kan mungkin jadi itu yang ingin dipecahkan solusinya iya iya dengan pakai metode muroja berarti buka bukan hasil belajar ya karena guru pengen lihatnya ininya ya apa ingatan mereka itu ya iya karena saya disini kan ngajarnya nau sama soro guru menajar mereka pada materi itu kemudian karena dibuat syarat kenaikan kelas itu juga kan guru jadi kan harus dikontrol juga oh ya nah untuk naikkan kelas itu berarti dilihat nilainya kan nilai sorofnya mereka gitu iya gak sih iya sama hafalannya juga guru oke nah hafalannya itu dinilai kan iya hafalannya jadi selama kalau kelas delapan itu hafalannya ya dari sorof itu kalau kelas sembilannya kan dari nahunya sama sorofnya juga kalau kelas tujuh kan akidatul awamnya itu guru oke berarti guru nilai mereka menghafal seberapa banyak yang mereka hafal dan seberapa bagus mereka ketika mungkin menyebutkan hafalan itu betul iya oke berarti kesimpulannya itu hasil belajar berarti guru lihat nilai mereka kan jadi guru tahu mereka itu gak hafal dengan lancar apa lancar apa enggak itu pasti guru lihat dari nilai tersebut berarti masuk ke hasil belajar ya udah berarti upaya meningkatkan hasil belajar aja melalui apa pada materi apa tadi tas seripan pada 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 materi seripan mata pelajaran sorot melalui metode muroja muroja berarti interferensi retroaktifnya gak usah ditulis sini guru di upaya meningkatkan hasil belajar iya hasil belajar belajar pada materi apa tadi pada materi apa tas seripan tas seripan tas seripan tas seripan jadi ini kan guru saya ulangi lagi ya upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pada materi tas serip istilahi mata pelajaran sorot dengan menggunakan metode muroja melalui metode muroja melalui metode muroja di kelas apa sekolah kelas 83 MTS Darunavi yes begitu terima kasih guru yuk oke ah guru surya belum ini ada judulnya guru surya gimana guru sudah cari masalah disitu cari masalah nanti berantem cari masalah guru surya sudah paham tentang PTK belum 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 sama sekali guru aldi guru aldi guru siswandi guru siswandi selaku pemangku jabatan ini di SGI jadi tolong dibantu temannya yang gak hadir dan tolong dipahamkan seperti apa PTK itu atau materi-materi mungkin yang gak sempat teman-teman ikuti tolong dibantu untuk memahamkan ke teman-temannya gitu ya jadi ini guru aldi guru eka guru siswandi dibantu teman-temannya walaupun ada yang guru surya yang masih belum paham baru ke saya jadi saya pengen lihat teman-teman ini solidaritasnya apakah peduli dengan teman-teman yang lain kalau kesulitan kesusahan itu harus kita saling membantu gitu oke guru seria ya nanti konsultasi aja ke teman-temannya kayak guru aldi guru sandi sama guru eka yang hadir pada saat teman-teman yang ingin bantu sharing silahkan kalau misalnya mentok masih belum paham juga baru bisa ya ya ada lagi yang lain selain guru jokok memang bermasalah judulnya tidak guru oh tidak kira yang salah pantas muka joy oke cukup itu saja guru-guru semuanya selamat beri istirahat dan selamat mengerjakan tugas-tugas SGI-nya ya SGI oh masih ada kenapa guru-guru untuk kesusahan bangga jadi guru kita sudah bangga jadi guru belum belum kenapa guru umi untuk sesenannya seperti proposal pada umumnya ya proposal cuman bedanya saya cuma minta bab satu ya jadi gak usah ditulis kata pengantar gak usah ditulis daftar isi daftar tabel daftar gambar gak usah intinya saya minta bab satu doang seperti apa nanti saya revisi saya periksa baru untuk pekan selanjutnya bab dua bab tiga bab empat seperti itu seterusnya jadi jangan di print semua lagi kalau misalnya sudah print bab satu gak usah lagi print yang lain kalau suruh print bab dua gak usah lagi print bab satunya yang kemarin gitu supaya gak menghabiskan banyak print biaya gitu ya oke jelas ada lagi pertanyaan saya guru sumarni saya kan ganti judul kenapa guru ganti judul lagi jadi ini baru mau saya kenapa mau ganti judul sepertinya ini yang lebih mudah penelitiannya maksudnya yang 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 baru ini yang lebih mudah gitu kenapa guru yang lama yang yang baru judulnya ini ini yang lebih mudah maksudnya gitu dia sepertinya penelitiannya itu lebih lebih mudah lebih mudah saya lakukan itu kenapa bisa beranggapan ini hipotesisnya sudah ada metodenya juga mudah di mudah didapat metodenya jadi bisa untuk kembangkan metode flashcard flashcard oh iya ini banyak banget catatannya flashcard ini banyak banget ya saya bacakan judulnya dulu ya guru ya apa penerapan metode flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pendidikan agama islam menggunakan huruf-huruf hija ya pada siswa kelas 1 SDN 007 Tenggarong oke tapi itu sesuai dengan masalah guru di kelas jangan dari masalah orang terus dipakai di kelasnya guru sesuai memang dari kelas 1 itu kurang sekali memahami huruf-huruf hija iya jadi bisa digunakan dengan menggunakan kartu kartu huruf-huruf hija iya karena di kelas 1 ada 1 A B dan C dalam 1 kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan saya menemukan dalam 1 kelas itu yang hampir 60% ke atas itu belum memahami huruf-huruf hija iya ini berarti mapelnya ini apa agama berarti ya guru mau ambil ya iya karena mengajar pai oke lanjutkan diterima kan guru iya lanjutkan iya terima kasih guru iya oke sama-sama ada lagi yang lain jika tidak ada kita kiri SGI bangga jadi guru guru Indonesia siapa yang bersuara itu bangga berpetika bangga berpetika oke selamat beristahat dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya guru ya oke sampai ketemu di akhir pekanan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Juru Aldi jangan lupa Juru Aldi jangan lupa terima kasih terima kasih Terima kasih.